Apa ya, aku buka usaha ya buat aku hidup. Sesimpel itu sih, semasnya. Sekarang udah ada bro gue nih. Oke bro, coba kenalin dulu dong bro. Oke, nah sebelumnya makasih Bob udah mengundang di sini. Semoga perbicaraan kita pada kali ini ada manfaatnya buat teman-teman semua yang ada di rumah, yang lagi WFH, lagi di pandemi sekarang ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, selalu dalam kebahagiaan. Jangan lupa bersyukur di tengah pandemi kayak gini. Masih diberi kesehatan, masih bisa bertemu dengan teman-teman nih. Perkenalkan, Bob, nama aku Andrian Wibowo. Saya mahasiswa ilmu komunikasi dari UII. Saya angkatan 16 kebetulan. Dan sekarang saya masih sebagai mahasiswa di UII. Sebagai mahasiswa juga. Iya, masih. Doain semoga cepat selesai. Amin. Semoga kita semua beres ya. Amin, ya Bob. Oke Jan, berarti kuliah masih aman ya? Kalau kuliah alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Oke, karena pandemi kan mungkin kita perlu adaptasi. Jadi kayak maulur-maulur dikit. Ya, yang penting kita nggak sampai maulur banget sih. Insya Allah semester ini kita selesai. Jadi, sorry John. Tadi kan namanya Andre nih ya. Asli mana nih, coba? Kalau asli ku Jawa Tengah. Jawa Tengah? Asli ku Jawa Tengah. Khususnya di Pro Dedi. Kalau teman-teman nggak tahu Pro Dedi itu sekitar. Jadi Pro Dedi itu di antara Semarang, Blura, Solo, sama Kudus. Jadi di tengah-tengahnya sih. Daerah utara sana. Di sentrum, John. Kalau Pro Dedi ini terkenalnya apa, John? Entah itu kulinernya atau apanya. Kulinernya ada sih. Mungkin kamu pernah dengar kayak sueke. Sueke itu kayak sayur soto. Saya kira sueke. Nah, ada kataknya. Oh, ada kataknya bener-bener. Iya, sueke-nya katak. Saya biasanya kayak sueke kodok itu lebih familiar di sana sih. Sama sale pisang. Ajak-ajak, John. Makan kodok. Oke, kapanpun. Nggak usah ngomong doang ya. Oke, siap. Jadi, kesibukan sekarang ini lebih banyak perkuliahan atau yang lainnya gitu? Kalau kuliah tetap nomor satu sih. Maksudnya itu kan juga jadi amanah buat kita. Kita nyelesaikan kuliah juga buat orang tua kan. Maksudnya. Itu nomor satu sih. Yang kedua mungkin ada kesibukan lain yaitu buka usaha sih. Kebetulan udah jalan ke tahun ketiga. Selain kuliah yaudah ngejalanin usaha itu. Laundrian itu. Laundry? Yes. Sorry, sorry. Tadi kan tujuan utangnya tetap kuliah ya? Yes. Keluarga. Ini berapa bersaudara nih? Kalau aku tiga bersaudara. Kebetulan aku anak terakhir. Makanya itu kayak yang lain udah selesai semua. Tinggal aku kan. Masa ya aku nggak selesai kuliah kan. Jangan sampai. Jangan sampai jadi beban keluarga dan negara ya, Jon ya? Betul. Betul sekali. Betul. Tadi selain kuliah juga usaha kan? Laundry. Ya, usaha laundry nih. Laundry pakaian atau apa, Jon? Lebih tepatnya, Jon? Lebih tepatnya ke laundry sepatu. Itu sebenarnya kalau kita flashback sih, itu udah jalan sejak 2017. 2017 ketika itu, ya itu sesimpel apa ya, aku buka usaha ya buat aku hidup. Sesimpel itu sih semasnya. Aku awalnya dulu di Jogja itu kan, aku dari Prodedi, kuliah di Jogja. Oke lah Jogja tuh kayak punya banyak tempat yang buat main pun kamu setiap hari bisa. Cuman pada saat itu emang aku mendapat kondisi di mana aku tuh harus ngapain biar aku tuh menghasilkan. Oke. Jadi pada saat, ya kalau bagi keluarga ku, itu UI itu termasuknya mahal. Ya mungkin teman-teman di sini ada yang setuju atau ada yang nggak setuju atau biasa-biasa aja. Tapi kalau bagiku itu UI itu mahal. Latar belakang ibuku jualan sembako dan bapak ku cuman pensiunan. Dan ketika aku masuk kuliah itu bapak ku dah pensiun. Jadi pas bapak ku dah pensiun, aku baru masuk kuliah nih. Sedangkan ya mesti kamu juga tau lah biaya UI kan juga bukan universitas yang murah bagi keluarga kami kan. Ya makanya itu di titik di mana semester 1, semester 2 tuh aku kayak yaudah nih aku nggak bisa nih jadi cuman mahasiswa. Maksudnya orangut aku udah sepuh juga kan daripada... Yang mengandalkan pendapatan dari orang tua dikasih gitu ya. Iya kalau misalnya ngandelin pun juga itu mustahil bakal dicukupin gitu loh. Aku bukan terus aku protes sama yang di atas ya. Kok aku punya nasib kayak gini sih nggak? Maksudnya di sini aku juga di titik oh ya aku bersyukur nih aku dikasih kondisi kayak gini. Maksudnya dengan kondisi yang mungkin kurang kecukupan aku jadi orang yang harus struggle dong. Maksudnya nyari peluang gimana caranya. Maksudnya aku di Jogja ini bisa hidup. Bisa hidup tuh bukan cuman makan ya maksudnya kayak ya mesti orang punya mimpi kan punya oh tetap semua orang tetap punya kondisi terendahnya kan. Nah pada saat itu di semester satu emang sebelum nyuci sepatu tuh aku jualan tote bag sebenernya. Oh iya. Dulu kan jaman-jamannya indi kalau anak kuliahan pakai tote bag keren dong pada saat itu. Nah itu tuh dulu cita-cita aku pengen nembusin vendor kampus nih. Kalau kampus kan pasti tetap kayak dapet itu kan tote bag kan. Itu kan tote bagnya tipis kan. Aku pengennya tote bagnya tuh bisa dipakai lagi gitu loh. Desainnya lebih modern dan sebagainya. Yaudah aku kayak cari. Semester satu aku masih inget. Itu aku nyari vendor. Aku di jalan tuh kayak capek sendiri gitu loh. Maksudnya aku ngapain sih semester satu dimana orang lagi di Jogja tuh seneng-senengnya bisa main, bisa nongkrong, bisa ke pantai atau nonton apapun lah ya kan. Itu aku kayak di jalan tuh aku masih inget kayak aku ngapain ya itu panas-panasan, kehujanan kayak cuman nyari vendor gitu loh. Begitu vendor ketemu aku kayak mau nganjuin tuh udah gak bisa soalnya kampus tuh udah ada MOU-an sama vendor lain kan otomatis. Ada agreement juga ya sama vendor lain. Iya ada agreement kayak gitu. Akhirnya aku putar otak gimana soalnya aku udah dapet nih supplier apa si tote bag ini gimana caranya aku bisa menjual lah siapa tau aku bisa nambahin jajan pada saat itu kan. Ternyata juga gak laku. Tetep gak laku. Gak laku. Maksudnya gini. Aku dulu gak punya basic kayak usaha atau manajemen ekonomi kan gak ada. Kita kan di Ilkom kan. Ilkom itu cenderung yang kayak media dan sebagainya. Iya benar. Nah itu aku belanjain tote bagnya itu dari uangku pada saat itu masih dikasih uangnya. Aku belanjain, aku cetak harapanku tuh dengan cetakan yang aku pikirkan itu bakal laku kayak ada yang suka kucing, ada yang suka motor. Itu tuh aku nawarin sesuai orang yang suka tuh bakal dibeli tuh ternyata gak semudah itu Ferguson. Walaupun sudah research market sekiranya kalau desainnya. Misalkan suka kucing nih berarti gue gambar kucing tetep kurang masuk gitu. Iya. Soalnya dulu kayak researchnya by feeling kan. Oh by feeling oke. Dan itu salah ternyata. Dan itu salah. Jadi aku beli tuh dulu 40 sin aku gak salah. Aku cetak itu cuma laku berapa lima atau enam gitu. Aku terus lupa. Akhirnya kan gimana caranya tote bag itu laku dong. Tote bag itu laku jadi uang. Uang itu buat aku makan. Iya kan. Dan itu balik modal ya. Harus dong. Udah gak kepikiran. Oh gak kepikiran. Itu udah jauh ngelenceng di luar kayak apa ya. Ekspetasi lah. Tapi di satu sisi hikmanya aku jadi kenal beberapa vendor, jadi temen, jadi saudara, malah jadi deket. Maksudnya semua yang dilakuin kita tuh bakal ada hikmahnya sih. Entah kita rasain sekarang atau nanti. Gitu terus. Yaudah disitu kayak aku stop nih. Udah gak bisa nih. Tote bag itu? Iya aku stop. Itu di kos masih ada kalau mau. Ambil aja. Boleh John. Nanti tambahin. Iya. In the in style. Makanya. Iya boleh dong. Boleh. Oke lanjut. Tadi kan berarti kan si usaha tote bag ini udah stop nih. Aku stop. Bertahan di semester awal aja? Semester awal. Itu sekitar 2,5 bulan, 3 bulan lah aku udah. Jadi tuh aku nawarin ke temen kayak ngemis. Kayak ayo dong beli dong. Kayak lah masa kamu gak beli sih? Aku kayak gitu loh. Kayak maksakan. Segitunya ya. Jadi kayak. Iya apa sih tote bag aku udah punya mungkin atau tas yang lebih comfy dari dia misalnya. Temen kan. Oh yaudah emang dia gak mau berarti belum rezekiku kan. Yaudah. So. Ya karena risetnya by feeling ya kayak gitu. Belum tentu kan pasar kayak gimana. Jadi sobat Unicomps. Kalau teman anda. Usaha. Jangan minta diskon ya. Nah itu juga penting itu. Sumpah itu penting. Harus membantu gitu. Iya. Kalau emang gak mau beli ya gak usah gitu loh. Gak usah PHP lah ya. Iya. Itu sering banget dong. Itu sering banget. Boleh diceritain beberapa kisah PHP-nya nih? Yang ngeselin banget ya. Yang ngeselin banget. Ada ya kayak misal. Biasanya tuh gini. Temen. Udah lama nih gak ketemu. Terus ketika ketemu ternyata aku jualan tote bag. Eh oh kamu jualan tote bag di Andreino. Oh iya. Terus. Wah lucu-lucu ya desainnya ya. Aku suka. Aku suka nih. Tak tawarin dong. Karena dia bilang suka. Iya. Wajar dong. Oh alhamdulillah nih dia suka nih. Mungkin desainnya apa warnanya kan. Terus. Oh maaf. Ini harganya berapa ya. Nah itu tak sebut harga terus. Ada yang ngeri doang. Ada yang seakan-akan tuh. Eh bagus nih coba tak tawarin ke temen-temen ya. Ya goodbye. Ya gak apa-apa. Itu gak salah. Mungkin pada saat itu. Iya juga sih ya. Cuma tadinya aja jangan bilang suka. Tapi gak apa-apa. Gaknya kan bikin aku kayak uang. Bisa nih gitu. Oke oke. Lanjut. Terus gimana dapet ilham pencerahan. Mau usaha laundry. Itu gimana? Oh itu pada saat semester 1. Itu emang. Iya gak tau kenapa ya. Aku tuh pada saat itu sering. Ngedatengin seminar. Pada saat itu. Aku seneng aja. Aku ngedatengin seminar. Apapun itulah. Tapi gak bolos kan cuma? Enggak. Oh dateng beneran. Dateng beneran dong. Oh dateng beneran. Dan aku absen kuliah aman loh. Absen kuliah aman bener-bener ya aku nyari yang weekend gitu-gitu kan. Aku sering kayak beberapa di fakultas lain ke FTI. Terus ada FMIPA tak datengin. Ada juga yang UGM. UGM nanti lucu nih ceritanya. Jadi dari beberapa seminar yang tak datengin tuh kebetulan berbau usaha. Entah entrepreneurship. Entah ada event apa, tema apa. Ngedatengin orang dari mana yang udah punya cerita pengalaman terus di-sharing ke audiens gitu lah. Nah otomatis disitu aku dapet insight nih. Oh ternyata usaha ini aku suka. Maksudnya walaupun yang tak dengerin tuh kayak dia tetep pai-pai dulu kayak rugi, ditipu, dan sebagainya ya. Cuman disitu aku kayak. Aku disitu tuh suka dalam arti kayak gini. Dengan dia berusaha tuh secara gak langsung dia kayak banyak buka relasi gitu loh. Entah dari customer, entah dari vendor atau apa tuh. Circle yang dibangun si ekosistem usahanya dia tuh bagus gitu loh. Maksudnya kenal sana, kenal sini. Jadi, jadi temen yang, jadi temen lah, jadi relasi lah. Nah setiap pulang dari situ tuh aku kayak, wah, apa, tetep dong punya kepikiran. Kan dari awal biasanya aku tetep harus struggle kan disini. Kalau aku daftar kayak part time, umurku belum cukup pada saat itu. Terus, suatu ketika di FTA itu ada dokter Tirta. Mesti temen-temen juga disini ada yang tau dokter Tirta yang cucu sepatu itu. Aku jujur kalau misal dibilang, apa, dapet inspirasi dari beliau, ya iya. Aku akuin itu pada saat itu. Aku berusaha cari usaha yang kira-kira aku bisa beli alat-alatnya dan aku bisa mencoba tuh aku mampu gitu loh. Ya udah tuh singkat cerita dari situ, itu liburan antara semester 1 sama semester 2. Itu sebelumnya aku tuh beli sabun, beli sabun sepatu, beli anduknya sama beli sikatnya. Aku bawa ke Purwodet di tempatku, disitu kan ada car free dia tuh, hari setiap pekan kan ada lah. Dulu tuh liburnya 1 bulan, jadi ada 4 pekan kan. Nah disitu aku buka, disitu stand gitu, aku pinjem, pinjem kayak meja timbangan ibuku. Jadi ada sebakau dirumah kan. Oh iya, apa, apa, apa. Aku pinjem ya buat nyuci gitu, ya udah, aku pinjem, aku cuman ya nge-display sabun dan ala-ala gitu lah. Dulu namanya hang shoes gitu dulu, H-A-N-K shoes gitu lah, aku masih inget. Gak ada orang yang mampir, bahkan disana kayak, apa sih ini gitu lah. Kalau car free dia kan orang disana kayak, jajan, beli pakaian, beli apa. Itu aku bener-bener display, meja satu, ada mangkok, cawan gitu, aluminium sikat sama si microfiber. Terus aku duduk gitu, aku ada musik gitu, aku bawa speaker mini, ternyata disana dangdutan dong, kalah. Kalah? Kalah dong, kalah dong. Terus akhirnya yaudah, dari 4 pekan itu, 3 pekan gak ada orang mampir, cuman ada satu temenku tuh nyuci. Dulu aku masih harga 10 ribu satu pasang, tak antar, sehari jadi, luar dalam, kurang apa, 10 ribu pak. 10 ribu ya? 10 ribu, maksudnya temen-temenku kayak, apaan tadi, yaudah aku nyuciin. Udah habis itu, aku balik ke Jogja karena liburnya udah habis kan. Nah itu titik dimana kayak, ternyata di Protet itu baru nanyain, mas, ini cuci sepatu ya, dimana ya? Terus, ya mbak, kenapa gak dari kemarin, kan liburku udah habis gitu kan. Yaudah itu, oh berarti emang belum meresekin nih, yaudahlah, kalo kita ngotot ego kita gak ada habisnya kan. Yaudah aku bawa kesini, aku tawarin ke temen-temen sekitar yang kayak ilmu komunikasi itu kayak ada, ya ada temenku kayak Alkausar, ada Rico gitu-gitu. Aku coba kayak, eh tak cuciin ya, coba kalo misalnya bersih kamu bayar ya, mau gak gitu kan. Dulu aku kayak gitu. Yaudah cuciin gitu kan. Yaudah seneng nih. Dulu masih kayak pakai plastik, itu plastik, yaudah plastik di staples gitu. Oh, kira-kira plastik masih goreng? Bukan dong, minyak nanti. Oily nanti. Yaudah terus, aku masih ingin tahun-tahun 2017, jalan satu dua bulan, yaudahlah, orang kayak naro, aku nyuciin dong, aku nyuciin dong gitu kan. Itu masih Instagram tuh masih belum efektif lah, belum tak pakai, masih kayak mulut ke mulut gitu lah, terus ada before after tak share di group gitu kan. Gitu-gitu, akhirnya, nah itu tuh kalo misalnya temen-temen kadang bicara kayak, ah enak ya usaha dapet modal dari orang tua, terus ya boro-boro dari modal dari orang tua gitu loh. Maksudnya makan aja aku masih nyari gitu loh, sesimpel, aku harus nyari gitu loh. Kalo aku bahkan gak bilang sama orang tua kalo aku buka usaha di Jogja, aku buka ketika udah settle nih, maksudnya udah aman, aku baru bilang aku minta restu gitu kan. Ntar lu, apa alasannya gak bilang orang tua aja? Mesti lah, orang tua tuh mesti punya pikiran kayak, yaudah kamu mindset di daerahku atau di keluarga ku, ya kamu kuliah, selesai, cari kerja, that's it lah maksudnya. Kau fokus kuliah, yaudah kuliah. Kuliah aja gitu ya, gak usah mikirin usaha atau apa gitu ya. Tapi kalo misalnya, bukannya aku bantah ya maksudnya, bukannya aku nyeleweng dari permintaan orang tua kayak gitu ya, cuman kan, ya kalo aku gak gerak, aku bakal gimana ya, ini loh hubungannya uang sama kamu ada uang bisa hidup, sesimpel itu kan. Maksudnya aku tau kayak uang aku kayak telat gitu kan, ya aku udah feeling nih, daripada orang tua aku yang sepuh itu berjubahku kayak nyari uang buat aku makan doang, ya kenapa gak aku yang masih muda masih seger gitu loh, maksudnya tak switch gitu loh, buk kau yaudahlah ngurus dirumah aja. Kalo misalnya punya rezeki mau dikasihin ke aku yaudah gak apa-apa, cuman gak usah yang terakhir harus penuh segini nih gak usah. Yang memaksakan banget gitu ya. Ya alhamdulillah sih sebenernya kalo cuci sepatu tuh ya bisa, alhamdulillah bisa nutuplah gitu kan. Terus akhirnya baru tau itu, tetep ada kepikiran kayak, kamu ganggu enggak kayak gitu kan. Ya tetep orang tua wajar dong, punya pikiran kayak gitu. Cuman aku udah bilang gak apa-apa bu, soalnya apa ya, disaat aku belum nemu cuci sepatu tuh emang aku susah nyari makan kan. Susah gitu kayak, ya bukan susah sih bener-bener lapar seminggu gak makan. Maksudnya nyari yang menyesuaikan budget mungkin gitu ya. Jadi kadang ada kayak iri gitu, wah enak ya temen-temen bisa nongkrong. Ada di titik kayak gitu, temen-temen bisa nongkrong dimana kayak malam minggu pada yaudah keluar sana sini. Terus aku di perempatan kayak harus ngambil sepatu, kayak harus ngantur sepatu kayak gitu-gitu kan. Terus kadang jam 11 malam kayak, mas bisa gak ngambil ini? Di satu sisi aku juga capek, tapi kan wah ada rezeki nih yaudahlah sabarlah. Jam 11 malam Jon? Ya tetep ada, dulu kan belum ada warung yang belum ada kios itu kan tetep aku pick up delivery kan. Berapapun gitu kadang tak ambil ke bawah gitu kan. Paling malam jam berapa Jon? Aktivitas usaha ini paling malam? Sekiranya yang ngantur sepatu kayak atau ngambil sepatu kayak gitu. Ini sebelum ada kios atau sesudah nih? Sebelum dan sesudah. Sebelum ya? Kalau sebelum sih ya paling jam setengah satu, jam 12 itu mesti ada. Setengah satunya? Kebetulan aku sering gitu, tidur malam karena aku nyuci. Terus kebetulan ada, mas bisa nyuci gak? Yaelah jam berapa nih? Yaudahlah tak ambil. Daripada kehilangan rezeki dong maksudnya. Yaudah mungkin kan nguji nih. Yang di atas juga mungkin nguji aku kan. Ini tak kasih rezeki nih. Coba kau gimana, males apa enggak? Kamu siap gak ya gitu malam-malam ambil rezeki gitu? Singkat cerita tuh ambil. Yaudah kayak gitu. Jalan setahun tuh aku di kos nyuci gitu maksudnya. Nyuci ngambilin, nyuci kuliah. Pulang kuliah ke kos nyuci lagi. Kosku tuh kayak kos udah gak layak mungkin buat tidur. Kayak gudang sneakers gitu? Iya, baunya udah bau. Wah. Sepatu tujuh hari, tujuh malam. Belum tidur. Tapi kalau misal bangun tidur lihat sepatu banyak di samping itu kayak seneng kayak. Wah ada sepatu banyak ini. Oh iya. Ya di satu sisi ya bersyukur. Cuman kalau kadang bau, ya bau. Kosku gak AC bro. Udah kayak stela alami gitu loh. Bersihkan sepatu anda, sobat-sobat unisial. Ya gitu sih. Maksudnya gak ada yang kayak langsung jebret jadi tuh enggak sih. Tetep pahit sih. Tetep maksudnya. Di satu situ aku kayak pernah tuh kayak. Sorry ya dek, uang sakunya agak telat gitu. Oh gak apa bu. Santai. Dipakai buat beli apa, biar listrik aja dulu di rumah. Biarin lah maksudnya. Aku tuh dari dulu berusaha kayak kalau ditanya orang tua. Sangamu masih enggak? Aku selalu bilang masih. Walaupun berdarah-darah sebenarnya. Iya. Jujur tuh aku. Apa ya. Gak tau kenapa ya. Kayak. Pia sang umum uci gak? Gimana sang umum masih enggak? Masih. Masih banyak gitu. Masih banyak. Maksudnya. Seenggaknya tuh ada kabar. Ada kabar positif buat orang tua. Oh nanti anakku. Cuman. Disini ya. Ya. Gino lah ya. Ya gitu maksudnya. Aku tuh dulu waktu ke Jogja pertama kali. Bayangin tuh aduh kuliah di Jogja enak nih. Nongkrong sana sini tiap hari. Kayak aku. Pada saat semester awal ya. Enggak ngerasain kayak gitu. Kayak pupus gitu loh. Fokus kayak cari duit aja buat makan. Sesimpal itu. Aku pernah di titik. Oke nih. Aku emang hari ini aku susah makan gitu. Tapi suatu saat aku udah bisa ngasih makan orang banyak gitu sih. Oke. Ada ambisi di situ sih. Maksudnya. Ya gapapa. Kalau sekarang ini aku makannya susah gitu loh. Cuman mungkin suatu saat aku harus bisa gantian ngasih makan orang. Maksudnya ngasih makan tanda kutip ya. Iya. Maksudnya buka rezeki apa. Lapan kerja atau apa. Gak tau. Ya itulah. Itu sih. Ada tujuan yang mulia ya. Iya. Itu sih Bob. Oke. Ini tadi kan cerita sebelum punya kios. Nah kalau setelah punya kiosnya gimana nih? Oke. Cerita yang dikit boleh gak? Nah pada situs. Nah aku kan di sini 2017. Berarti aku semester 2. Aku jualan 2 bulan di sini. Nah pada saat itu kebetulan tuh yang di atas ngasih jalan nih Bob. Ada pendaftaran namanya Ibisma. Itu tuh mungkin gak ada orang yang tau deh. Aku yakin deh pada saat itu ya. Aku liat tuh di poster tuh loh. Ada FPS. Masuk ke fakultas kan ada kayak dinding mading-mading gitu kan. Ada tuh. Sejujurnya gue juga gak tau. Iya kan. Jadi keren sih. Ui itu sebenernya keren. Ada kayak punya Ibisma namanya. Pada saat itu aku masuk ke angkatan 3. 2 tahun 2017. Jadi tak ceritakan dikit ya. Ibisma tuh kayak wadah lah. Bisa dikatakan inkubator lah. Inkubatornya Ui. Jadi Ui itu concern ke mahasiswa yang punya usaha. Dan itu tuh dibimbing selama 1 tahun. Tapi dalam bentuk seleksi. 1 tahun atau 1 batch tuh bahasanya tuh. Ada 10 tenant. 10 usaha yang diseleksi. Pada saat itu aku nekat sih. Aku nekat adalah kayak ya proposal apa segala macem. Waktu presentasi aku dikasih tau kalo. Mas Andri usahanya apa? Cuci sepatu gitu kan. Oh sebelumnya udah ada Mas. Cuci sepatu 2 gitu. Wah. Ternyata udah ada gitu kan. Yang 1 jalan 1 tahun. Yang 1 jalan 8 bulanan lah. At least tuh udah setengah tahun lebih kan mereka. Berarti pengalamannya. Aku baru 2 bulan nih di Jogja nih. Nah. Pada saat itu. Aku emang inget. Matkul yang ada di komunikasi kan. Emang ketika kamu berhadapan sama orang yang. Apa kayak seleksi gitu kan. Gimana cara kamu bikin trust sama mereka kan. First impressionmu gimana gitu kan. Aku disitu bawa sabun. Bawa sikat. Bawa testimoni sepatu. Tak bawa tuh di tas. Oh iya Bu. Gak apa-apa Bu. Kalau emang. Ya semoga jadi rezeki saya tak gituin kan. Terus. Oh iya Mas ceritain. Produkmu gitu. Tak ceritain blablabla. Masih bingung kan. Karena pada saat itu. Laundry ya taunya. Laundry baju. Atau enggak. Cuci motor mobil. Kelar kan. Terus sepatu tuh ngapain. Tak ceritain. Ternyata beberapa orang ada yang aware terhadap kebersihan. Ternyata beberapa ada yang. Penampilan tuh bukan ditunjang dari kayak misalnya. Apa. Leher ke atas aja. Sepatu tuh juga kayak jadi. Apa ya. Cerminan gitu kan. Masih kalau bersih. Oh berarti emang dia merawat. Atau setidaknya dia concern apa. Merhatiin penampilan lah gitu kan. Tak bawain tuh. Sambun ini. Bahannya alami. Bukan deterjen. Sikatnya ini. Beda sikat. Beda teknik. Beda cara. Jadi disitu kayak timbul. Oh. Ternyata. Cuci sepatu ya. Apa ya. Bukan semata-mata jasa yang. Apa. Bisa dikatakan. Sepele lah. Bukan jasa sepele gitu loh maksudnya. Dia bilang gitu. Ada namanya Burininta namanya tuh. Aku masih inget. Nah. Iya bu. Jadi gini-gini tak ceritain. Ini apa mas. Ini chat bu. Kalau pudar daripada ibunya ngebuang sepatu. Mending di repaint. Jadi pakai lagi. Kayak baru lagi gitu kan. Oh. Menarik-menarik mas. Ya udah mas. Semoga. Nanti seleksinya lolos. Oh ya udah. Terus aku. Keluar ruangan. Aku nyetak stiker. Aku cuman snapgram gitu. Di pahaku sini. Aku masih inget kayak. See you di. Apa. Sampai jumpa di. Apa. Batch lah. Intinya tuh seakan-akan sampai jumpa. Merkku tuh bakal lolos gitu kan. Iya. Udah tuh. Aku menunggu satu bulan. Singkat cerita lolos. Dari 371 tuh aku lolos. Wah tuh. Aku nangis pada saat itu kan. Maksudnya. Aku dapet dana. Dan dananya tuh dana hibah gitu loh. Maksudnya kamu dikasih dana. Gak perlu balikin. Kamu cuman tanggung jawab. Gimana caranya usahamu tuh berjalan. Syukur kalau misalnya udah selesai batchnya. Kamu sustain gitu kan. Udah tuh. Setiap bulan tuh ada materinya. Ada logo. Ada digital marketing. Nanti. Bulan Maret apa. Setiap bulan tuh ada batchnya. Sampai terakhir graduation. Presentasi sama investor. Yaudah lah ketemulah. Ketemulah relasi sana sini. Terus disitu kayak buka pikiranku kayak. Wah berarti. Aku gak bisa nih. Mandang usahaku ini sebagai kayak. Usaha yang iseng. Atau cuman ikutin tren. Enggak. Aku kalau ditanya kayak. Aku mau usaha ngapain. Ya sesimpel aku buat hidup gitu loh. Makanya aku tak seriusin. Sebetulnya second home setelah aku kuliah tuh ya. Ya usaha gitu kan. Yaudah disitu aku kenal beberapa tenant. Dapet temen. Dapet dosen. Dapet kenalan investor. Disitu aku kebuka lah. Jalan tuh banyak kebukanya lah. Beberapa event tuh. Expo juga dikasih stand gratis. Gitu gitu. Ya banyak lah hikmahnya. Maksudnya. Ya kalau dibilang titik jenuh. Titik jenuh. Pada saat aku dikos kan. Ngapain sih aku cuci sepatu. Yang lainnya pada main. Nongkrong. Ngapain gitu loh. Maksudnya. Kau bau dikos. Nyuci. Cuman sekedar kayak nyari uang 15 ribu 20 ribu. Cuman kan disitu. Aku pernah capek. Ya ngapain sih itu kan. Cuman. Aku berusaha kayak. Oh. Aku yakin sih. Yang diatas ngasih keadaan kayak gini. Dikasih. Jalan kayak gini. Mungkin suatu saat ada apa. Gak tau ya. Nah. Ya udah aku berusaha kayak sabar. Pasti ada lah titik dimana aku kayak. Oh bisa nih. Gitu kan. Ya udah aku pernah juga kayak. Nge print. Poster gitu. Di kamar. Kayak. Ya udah ada toko. Tak ganti logo ku aja. Udah. Satu dua. Wah ini nih. Tak sulawatin kadang gitu kan. Ya ada salah satu yang kecapai. Di tahun 2018. Jadi kayak. Alambah sadar tuh kadang. Gimana ya. Ya itulah. Semesta mendukung gitu ya. Ya Alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Didukung dengan niat yang baik lah ya. Pastinya. Ini mau nanya agak private gak apa ya. Oh gak apa. Santai aja. Ini kan tadi denger-dengar ceritanya kan. Kayaknya sibuk banget nih ya. Sibuk. Cari cuan lah ya. Let's say kayak gitu. Ini. Masalah. Gelombang-gelombang kehidupan pribadinya gimana nih. Apa nih. Sinta nih. Paham juga nih John. Oh paham dong. Ini aku baru cerita nih disini nih. Oke. Ya kalau misalnya. Orang kuliah juga. Wajar dong. Maksudnya ketika. Pasti lah. Usia-usia segini juga. Usia-usia segini juga. Cuman. Gak tau ya. Gak tau ya. Gak tau ya. Gak tau kenapa ya. Emang sih. Ketika aku merasa kayak. Wah. Misalnya aku joblol misalnya nih. Kayak lihat orang pacaran tuh kayak enak gitu kan. Wah. Bisa jalan. Bisa kemana kemari. Cuman. Aku pernah tuh ngalami di satu sisi kayak semester berapa ya. Tengah-tengah gitu. Waktu aku di kos. Masih nyuci itu. Pernah ngedeketin suatu hamba lah ya. Suatu. Suatu. Ya udah kayak. Ya aku berusaha kayak. Buat support mungkin lah. Temen ngobrol dan sebagainya. Cuman di satu sisi kayak. Selalu ada pertigaan yang buat aku tuh susah gitu loh. Bukan aku. Boro-boro mau mikirin selingkuh apa-apa gitu. Maksudnya. Ini loh. Kerjaan sama si Do ini kadang bentrok. Misalnya. Eh yuk. Nonton misalnya. Di satu sisi tuh kayak. Oh besok ada kerjaan nih. Aduh gimana ya. Bahapa sih. Pada saat itu. Itu tuh kayak. Nah makanya kadang. Kalo ditanya temen. Usaha di mahasiswa tuh. Challenge nya di apa. Di ego pak. Maksudnya ego tuh. Yaudah kamu milih mana nih. Milih jalan mana nih. Milih jalan mana nih. Kamu dikasih rezeki nih yang di atas. Sama. Egomu. Kamu pengen punya. Kamu pengen jalan sama pacarmu misalnya. Itu kan. Gimana. Berarti ya. Nah makanya. Di satu sisi. Itu emang. Aku ditit. Ya emang sampai sekarang sih. Aku emang belum punya pacar ya. Cuman. Eee. Aku. Lama-lama kelamaan sih. Kayak yaudahlah. Mungkin belum dikasih. Belum dikasih tuh. Bukan berarti aku gak suka cewek ya. Aku tetep suka kok sama cewek. Mungkin yang di atas ngasih kesempatan aku. Buat nyiapin diriku gitu loh. Memperbaiki diri ya. Memperbaiki diri. Nyiapin-nyapin tuh kan banyak lah ya. Maksudnya dari kedewasaan. Finansial dan sebagainya. Maksudnya. Yaudah mungkin suatu saat. Aku bakal dateng. Dengan kesiapan gitu loh. Gitu sih Bob. Makna yang tak. Memantaskan. Memantaskan diri tuh lebih tepatnya. Maksudnya. Ya. Allah ma'adil lah. Maksudnya. Emang sekarang emang belum saatnya. Mungkin suatu saat dibalik lah. Kamu udah ada kesiapan. Yaudah ada saatnya. Ada saatnya kok. Siapa tau rezekinya lulus kuliah nikah ya Jon ya. Gak tau loh. Iya. Gak tau loh. Jangan. Jangan meremehkan. Buat ke doa ya Jon. Iya. Doa tuh segalanya bro. Itu. Oke. Eeeh sama. Kita tau kan. Di dunia ini. Lagi ada pandemi covid-19. Yang pasti kan. Mempengaruhi. Banyak sektor ekonomi. Gak usaha. Berantri aja ya. Cuma ini kan. Kita ngebahasnya. Apa sih. Dampak. Yang. Dirasakan. Oke. Dulu tak kirain ya tahun ini, eh tahun 2020 akhir bisa lah masuk gitu kan, ternyata makin diperpanjang, makin diperpanjang, kondisi nggak membaik, covid malah makin naik, ya udah singkat cerita tutup, nah alhamdulillah berkat dulu Ibisma dikasih kayak, oh kamu tuh sekecil apapun usahamu tuh kamu harus manage uangmu gitu lah, oke lah kamu disebut owner gitu, cuman belum tentu uang owner sama uang toko tuh, Pernyata banyak kan, wah enak ya punya usaha, uangnya banyak, yang banyak uangnya tuh uang toko gitu loh, bukan owner ya, maksudnya owner atau siapapun itu yang berkecimbung di dalamnya tuh tetep punya porsi gaji gitu, aku pun tetep di gaji gitu kan, nah itu singkat cerita alhamdulillah bisa memperpanjang sih Bob, yang penting itu, perpanjang sewa? bulan Agustus iya, kan itu sewa per tahun kan, itu juga berat sih, maksudnya dalam arti kalau ini nggak berakhir, Aku juga ada rasa khawatir bakal nggak bisa berpanjang, ya udah lah, aku bisa berpanjang tingkat cerita, dari uang yang ada di tabungan kios, kios lah ya, aku di titik dimana aku sangat bersyukur sih, maksudnya nggak sampai yang tutup, bener-bener tutup, wah maksudnya tutup nggak, udah nggak operasi nih, nggak bisa biar operasional, nggak bisa biar listrik, air dan sebagainya, bener-bener tutup, nah alhamdulillah tuh, ya apa ya, bikin aku tuh mikir gitu, Wah, gue harus gimana ya, apa nggak sih, ya udah gitu, ujiannya itu di situ, gimana? Ehm, perpanjang udah kelar nih, otomatis harus buka dong, mau nggak mau, kalau pengen ada income kan, harus buka, nah di situ lah, kayak, apa ya, modelan baru lah, ini nggak bisa nih dengan cara lama, kita harus sebisa kayak, tetep pahit-pahit dulu lah, jemputin sepatu terus bikin promo free ongkir dan sebagainya banyak teman apa yang kita ada beberapa customer yang sering ke kita tuh emang kita berusaha menghubungin customer yang belum ambil sepatu biar diambil ada kemasukan ternyata orangnya masih di rumah kan juga Oh berarti ada kasus yang sepatunya ditinggal iya iya paling lama berapa bahkan kemarin barusan 2 minggu yang lalu mas aku mau ambil sepatu ya notanya hilang setahun yang lalu mas aku yang nyari susah dong sepatunya apa untung dia inget kalau misalnya gak inget PR lagi dong ya Allah sepatu aja gak inget gimana aku gitu kalau sepatunya tuh gak hilang cuman sepatu yang mana aku bantu gitu ada setahun yang lalu ada ada yang ngedrop yang ngedrop pacarnya yang ngambil mantanya juga ada oh variatif ya kisahnya ya variatif-variatif banget ya disitu sih di titik covid itu bener-bener kayak ngasih pelajaran banget sih maksudnya mau gak mau operational costnya harus di cut 50% biar bisa running terus gitu kan banyak lah Bop apa mungkin di teori komunikasi gak dipelajarin ya karena by doing gitu kan maksudnya aku nemuin masalah dulu baru aku berusaha mecahin gitu kan kalo aku gak dapet kayak gitu aku mungkin ya gak bakal bisa ngadepin nantinya gimana ya semua ada hikmahnya sih ya Alhamdulillah masih bisa bertahan terakhir nih closing statement buat temen-temen yang nonton nih oke mungkin temen-temen yang nonton yang pertama kalo misalnya kondisi orangtuamu mampu kecukupan nih kamu jangan lupa bersyukur sih itu suatu rezeki yang mungkin gak semua orang dapetin tiap bulan kamu gak usah mikirin kamu dapet aja tiap tanggal berapa dengan nominal yang genep lah berbeda sama aku kan bulan januari bulan februari aku gak tau dapet uang berapa itu yang pertama yang kedua kalo emang kamu usaha itu dari awal mending kamu niatkan dari awal deh kamu usaha tuh based on apa gitu loh based on trend, based on ikutan temen based on karena kamu passion masa apa bikin apa atau kamu emang bener-bener pure buat kamu hidup itu bakal beda buat sudut pandangnya jadi ketika aku emang tak fokusin oh berarti aku usaha buat aku hidup nih ketika sepi ya gimana caranya aku harus dibalikin dong income nya tapi kalo misalnya emang based on nya cuman iseng-iseng kebanyakan ya yang aku lihat temen-temanku itu aku sayang aja sih ketika dia down yaudah gitu loh itu sayang gitu loh effort tenagamu udah kebuang nah itu juga bakal pengaruh terus mungkin karena aku muslim karena aku muslim ya pengusaha atau apapun lahwira swasta tuh aku selalu berpegang prinsip aku berusaha buat berhubungan baik sama yang memberi rezeki sih kalo aku gak bisa berhubungan baik sama yang memberi rezeki ya gimana yang di atas memberi rezeki ke kita gitu kan sesimpel itu karena kalo misalnya kalian beda konsepnya usaha sama pemerintahan misalnya kita bicarain gitu itu beda kalo pemerintahan kamu kerja misalnya yaudah kamu per bulan dapet sekian udah jelas cuman kan kalo misalnya pengusaha kan beda effortmu usahamu tuh kan bakal dibalik sama yang di atas sesuai dengan apa yang kamu capaiin kan ya itu aku rasain sih maksudnya aku ngerasa kayak gini pernah di suatu ketika kayak dikasih cobaan tuh gini tentang waktu nih aku dulu orangnya gak disiplin buka aja berapa buka jam 10 nih setengah 11 baru tak buka singkat cerita lama-lama aku ngerasa kayak wah aku gak bisa cobalah aku disiplin lah ternyata rezeki tuh datengnya gak tau menit keberapa gitu loh pernah aku tet nih jam 10 tet buka jepret baru 3 menit duduk mas nyuci sepatu mas 7 pasang gitu jadi di satu sisi kayak mungkin di atas yang ngasih kitab pelajaran kamu disiplin gak? kalo kamu disiplin ya ini tak kasih nih kalo misalnya gak ya gimana aku mau ngasih rezeki sama kamu gitu terus sama banyak sepatu baso kamu males-malesan gak orangnya? pernah soalnya pernah ngerasain kayak gitu Bob jadi dikasih sehari 10 nih jepret kalo aku males ngerjain itu ya hari-hari berikutnya kayak sehari 1, 2 gitu tapi kalo misal 10 nih dikasih misal eh cobalah kita kasih 10 lah misal yang di atas ya ini saya 10 nih kita kerjain nih set nanti lama-lama naik jadinya mungkin yang di atas juga nguji kita kan dikasih income segini kamu males gak jadi orang? dikasih banyak wah kamu siap gak jadi orang? kamu sabar gak? kamu bakal jadi orang sombong gak? kalo dapet uang banyak? itu semua kayak usaha tuh hubungannya sama yang di aku ngerasanya kayak gitu ya Bob ya maksudnya gak jauh-jauh samanya di atas soalnya rezeki yang ngasih yang di atas kan gitu sih yang aku dapetin ya gitu itu semua temen-temen unisia sama konsistensi nah sama gue nangkep satu John jangan males jangan males usaha jangan males ibadah iya itu sumpah itu kayaknya sepele ya cuman aku ngerasa sendiri sih oke oke gitu oke mudah-mudahan kisah dari Andre ini bisa menginspirasi temen-temen Indonesia gimana pun berada amin amin mungkin itu aja thank you buat bro Andre aku juga thank you sama temen-temen semuanya tim yang ini keren sih mudah-mudahan bisa ketemu lagi kapan-kapan oh siap semoga kita tetap sehat selalu amin terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax